Terima kasih. Akhirnya si Rembu Junior sudah sampai di kandang BSF saya Petra, kita simak untuk proses penurunannya. Ini di kandang sepertinya sapinya agak kalem, cuman tadi pas di pengangkutan di atas mobil agak rewel dan pola terus. Terima kasih. 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 ini, ini si Chandra Sena sahabat rak sudah terlihat besar, lemis dengan bodi panjangnya, ini tambah tinggi sedikit, kelihatan lalu sebelah sini Bison si Bison dan juga Samson di sebelah sini nah ini baru saja si Rembo CR masuk ke kandang BSF sahabat anak seperti ini kondisinya agak aktif sabinya ternyata setelah pindah kandang bagian kepalanya ditanduk-tandukkan terus ke palungan sekali lagi buat para sahabat anak yang punya saran nama ke sapi baru ini silahkan tulis di kolom komentar nanti nama yang terpilih akan saya pakai dan untuk yang komen akan ada hadiah voucher pulsa sahabat anak jadi silahkan ditulis di kolom komentar nama-nama yang disarankan menurut sahabat anak namanya bagus ini ternyata sapinya terlihat lebih besar di kandang saya ketimbang di kandang yang punya tafsir saya bobot di kandang yang punya itu sekitaran 48 kalau keluar ya syukur-syukur kisaran 500 ternyata setelah di kandang saya perkirakan kubutnya ada setelah 500 ini sayang tidak kami timbang karena alas timbangan yang biasa saya pakai itu beberapa waktu lalu sebelum kurbanan itu dibeli sama orang blora kebetulan saya nganter pesanan timbangan dan alasnya itu saya bawa untuk dicoba disana dipakai nimbang dan ternyata malah diganti dibeli saya disuruh bikin lagi katanya orangnya gak mau ribet bikin alas timbangan jadi diganti untuk uang pembuatannya ini kemarin di bagian mata sekitaran mata banyak sekali kutu sahabat kutu ketu kecil bukan yang besar atau caplak itu bukan kutunya kecil ini saya lihat ini saya punya stress mungkin adaptasi kandang baru adaptasi kandang baru jadi mungkin ada temen baru lokasinya mungkin kurang nyaman atau bagaimana sapinya agak stress untuk nafsu makan nanti kita coba lihat di sore hari nanti untuk proses pencoboran pertama ya dan sekian itu tadi sahabat rak untuk proses penurunan sapi baru atau si rembo CR ini minta doanya agar nanti selama di kandang BSF pertumbuhannya bagus dan makanya lahap tidak sakit-sakitan dan yang paling jelas nanti menguntungkan sahabat rak seperti ini rembo CR ini sayang bagian kepalanya ini yang ditanduk-tandukan di bagian ujung palungan tadi agak botak bulu-bulunya rontok jadi kelihatan kurang maksimal gantengnya ya cukup sekian itu tadi bila teman atau sahabat rak ada cara nama silahkan tulis di kolom komentar dan untuk menyaksikan pertumbuhan sapi ini dari awal masuk kandang sampai nanti finish di insyaallah di kurbanan jangan lupa subscribe channel imam samudera agar tidak ketinggalan video-video terbaru menarik selanjutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternak muda indonesia